bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang menjelang sore teman-teman kembali lagi dengan saya mbah wongso dan juga kembali lagi dengan saya mbah wongso dan ya salam nah jadi pada kesempatan sore hari ini seperti biasa saya datang ke sini sebenarnya ingin menanyakan sesuatu tapi mungkin sesuatu itu tidak akan saya videokan ya karena itu privasi nah yang jelas disini saya hanya ingin ngancerin makanan dan memvideokan Bawar ya bermain-main seperti ini Alhamdulillah Bawar sehat war hai ngapain genek kue ngapain 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 um wiskeh mame ngubuk mame ngubuk nyong awan mame ngubuk nah power cerita power iya Amin anam used on you terus kenapa ha 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 na고 adalah Hai Hai ini enggak berupa-berupa manjatnya nih loh semangat saya mau omar ngalas kutus tapi tapi yang warna Bang ingin di war Hai teman-temannya bawa lagi cerita katanya tadi melihat ada perempuan di bawah di jalan ini yang biasa yang biasa buat parkir motor saya itu dibawah jalan sebelum naik ke gebuknya Bawar itu Bawar ngeliat perempuan disitu pakai kain merah tapi tapi yang apa kaos nah lu anu lainnya ketonoklah memang nganggap Pak nganggap adanya orang katanya om pokoknya wong jilbaban ya Oh ya terus maring di arah maling-masing udalan kayak parkir motor ngidehul nah kan yang ngikutin om ah 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 bahwa harus ngikutin ya kan ya terus bawar berarti merugi areh maring sawah power padahal selang duur sekarang dikomau gue gampeng angking sore oke wongin lakuk ning jalan motor maring idul terus maring ulon mudun maring sawah berarti Oh ini teman-teman ya jadi Bawar itu tadi sempat ngikutin tapi karena takut jadinya nggak jadi ngikutin lalu dia kembali ke gubuk lagi tapi tetap melihatin wanita itu dan wanita itu perginya ke arah selatan lalu belok ke arah barat turun menuju ke arah persawahan tereka nur nah sendirian katanya esinom apa wis tua orang-orang lainnya ya Oh pucandep jilid kayak Sapa kayak Sapa kayak Mbak Gita Mbak Sindik Mas Sinta kalau semuanya Mbak Sinta nah jadi bawakannya itu kecil pendek seperti Mbak Sinta katanya nah dia memakai tapian warna merah terus pakai kayak jilbab yuk beli warna merah nyong ngapa ngapa sih ngurah khurus-kurah keton dengan lainnya labor gimana ini teman-teman yang dilihat apa nggak ini takutnya penting kira-kira menurutnya bawa nyong perlu Maringan apura perlu ya WCG Bawar naik kong omong perlu Maringan ah ayyong kan Maringan warna perlu karokowor artakon sesuatu yang mengko ngantai nih kameranya kepat ini nah mengko baraku ngomong gue Maringko Mokaku nambah mudun Maring sawah miliki yudah ini teman-teman ya ya jadi ini saya mau ngobrol dulu sama Bawar tentang urusan pribadi yang tidak perlu divideokan nah nanti setelah itu saya akan langsung berangkat ke bawah itu menuju ke yang deket-deket sawah untuk ngecek perempuan itu siapa mudah-mudahan yang dikatakan Bawar memang benar dan nanti terbukti kalau wanita itu benar-benar ada di sana gitu aja ya Wara nah yudah ini teman-teman ya mungkin ini saya matikan dulu nanti gampang lah kalau saya jadi kesana ya kita lanjut di sana jangan-jangan ini ya 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 oke teman-temannya jadi ini saya nyalakan kamera kembali karena disini saya sudah bertemu dengan orangnya dan mungkin ini orang yang dimaksud oleh Bauer tadi ketika dia sedang jalan menuju ke arah sawah ya mungkin ini teman-teman ya yang dimaksud Bauer namun anehnya disini dia menggunakan tapi yang bermorna merah namun atasnya itu seperti memakai jilbab teman-teman ini mau apa lagi dia seperti sedang menunggu sesuatu atau sedang berkomunikasi dengan orangnya teman-teman tapi disitu enggak ada siapa-siapa teman-teman kita coba lihat dulu kira-kira apa yang akan dia lakukan karena jalan terima kasih telah? misalkan atau ni Kita lihat saja dulu Sampai Kira-kira dia Melakukan sesuatu Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih 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 selamat menikmati selamat menikmati maksudnya apa ya ini saja mungkin teman-teman ya mungkin ini saya akan biarkan wanita ini seperti ini karena ini saya tidak melihat ada lawannya ini kalau semua menyedam siluman yang datang atau orang yang datang ke sini kan saya gampang ya nah ini kalau dia sendiri cuma seperti ini ya kalau saya bergoki ke sana juga buat apa gak ada manfaatnya untuk saya ya jadi mungkin seperti itu saja teman-teman ya ini biarin saja dia mau ngelakuin apa saja terserah tapi besok saya akan coba datangi tempat ini lagi yang saya takutkan nanti dia akan ke sini lagi dan kita baru akan coba telusuri kira-kira besok apa yang akan dia lakukan di sini gitu saja teman-teman ya jadi mungkin ini saya mau pulang saja besok kita lanjut lagi ke sini teman-teman untuk memastikan dia ini siapa dan tujuannya untuk apa di sini yaudah teman-teman ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini kita pulang saja